Kutie, Surah Bara Antara Kalteng Halo para sahabat Antara Kalteng Kami hadir melalui Bara Kalteng Program Bincang-Bincang Antara Kalteng Ini program yang coba memberikan inspirasi kepada kaulah-kaulah muda Supaya kita bikin usaha seperti apa Terus melirik-melirik usaha tidak hanya TNI segala macam Tapi kita coba menghadirkan Para orang pelaku-pelaku usaha Yang sudah menunjukkan hasilnya Nah, kali ini kita bertemu dengan Bang Heru Setiawan Bersama Ibu Rohima Bang Heru ini Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tapi beliau Itu Berkenan juga Menernak Kambing Nah, kita mau coba tanya-tanya nih Sama Bang Heru Seperti apa sih prosesnya Sampai Kenapa mau gitu ya Salam sehat Bang Sehat Ibu Ini kita sambil itu Bang Seperti yang di awal Apa? Saya ingin Tanya sama Apa? Kenapa sih Abang Mau ternak kambing Kan Abang kan PNS nih Pegawai Negeri Sipil Dari sisi penghasilan Saya yakin Cukuplah untuk memenuhi kehidupan Kan begitu Tapi Kenapa harus kambing Kenapa tidak restoran Atau kenapa tidak toko gitu loh Kalau penerbuka usaha Akhirnya kenapa Bang? Baik Mungkin ini sudah Beberapa tahun yang lalu Kita Menginginkan Ada Melihara Hewan ternak Nah, hewan ternak itu Salah satunya Kambing Terus kita Analisa di Kota Palangkaraya Itu belum Ada Pertanakan kambing Yang Dibudyakan Secara Ya Artinya masih Sone lah Belum modern gitu ya Betul Sehingga Kita punya niat Untuk Memelihara Kambing Perah Jadi Kalau yang disini Ini Jenis-jenis Kambing Peranakan Etawa Jadi Susunya Bisa Diminum Nah Dari situ Kami Bersama Istri Itu Mempunyai Beberapa Program Di Heruspram ini Heruspram ya Ketenakan Heruspram Herus Sedulur Herus Sedulur ya Nah Setelah itu Dari Empat Program Yang kita Laksanakan Yaitu Program Breeding Program Trading Edukasi Edukasi ya Program Trading Dan program Agro Turism Agro Turism Dari Empat Program ini Ternyata Ternyata Kita Masih Berkutat Di Tiga Program Yaitu Breeding Edukasi Dan Trading Trading Udah Kita Laksanakan ya Mungkin Banyak Yang Beterna Melahirkan Sudah lahir Terus Edukasi Banyak Yang kesini Ada Anak-anak Kita berikan Pemahaman Tentang Kambing ini Dan juga Kambing ini Telah Dirawat Ada Manajemen Terus Selanjutnya Trading Jadi kalau Trading ini Edukasi Ini juga Ada Mahasiswa-Mahasiswa PKL Oh ada juga Sampai ada Mahasiswa Sudah ada PKL Keren Mahasiswa PKL Ini Berasal dari Universitas Kristen Palangkaraya Jadi disini Dia belajar Mulai Dari Manajemen Pakannya Manajemen Kandangnya Sampai Manajemen Sumber Manusianya Jadi Tiga Hal itu Dipelajari Di Air Selanjutnya Trading Trading ini Kita Memanfaatkan Dengan Manajemen Kandang Tadi Itu Kohe Kotorannya Berbentuk Padat Dan Cair Kita Memanfaatkan Kalau yang Cair Itu Kita Memanfaatkan Kita Fermentasi Setelah itu Bisa Digunakan Dengan Campuran Air Sedangkan Kohe Padat Biasanya Sampai Sekarang Biasanya Tiap Dari Minggu Udah Habis Udah Nggak Ada Lagi Di Tersediaan Selalu Habis Gitu Bang Ya Karena Pasti Banyak Mencari Oke Berarti Memang Sudah Dari Awal Sudah Punya Niat Bang Ya Sudah Benar Kapan 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 Kami Punya Ternak Gitu Bang Ya Oke Jadi Ibu Sendiri Begitu Dengar Bapak Mau Baik Terima kasih Atas Kesempatannya Melihat Niat Suami Itu Yang Begitu Kuat Ya Kuat Masya Allah Tabarakallah Sebagai Seorang Istri Jadi Karena Ini Baik Untuk Kedepannya Jadi Saya Harus Ikut Menyukur Ini Untuk Kebaikan Semuanya Untuk Keluarga Inti Dan Keluarga Besar Tapi Saya Lihat Ibu Bukan Cuma Dukung Tapi Sudah Mulai Paham Paham Mulai Kambing Ikutan Juga Saya Lihat Ini Sambil Belajar Jalan Sambil Belajar Awal Tapi Memang Tidak Punya Latar Belakang Peternak Orang Tuanya Dulu Pernah Ternak Ada Punya Latar Belakang Sibuk Kalau Ternak Ternak Tidak Ada Sama Sama Belajar Dari Awal Tapi Sekarang Lihai Sampai Kamping Kamping Dikasih Nama Jadi Nah Udah Gitu Menariknya Di sini Ini Kita Kan Di kandang Di kandang Di belas sana Juga Kandang Kamping Tapi Ini Tidak Bau Ini Menarik Kenapa Bisa Sampai Kambing Kandang Kambing Ini Tidak Biasanya Kandang Kambing Baunya Luar Biasa Itu Kenapa Terus Saya Lihat Juga Disini Banyak Rumput Rumput Kenapa Apa Memang Sengaja Ditanam Atau Gimana Baik Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kalau Terkait Dengan Manajemen Kandang Kandang Kita Memakai Sistem Terkoleksi Artinya Memisahkan Urin Kambing Dengan Serintil Serintil Padatnya Kita Tampung Seperti Yang Disana Tampung Sehingga Kalau Urin Sudah Tertampung Tersendiri Sehingga Tidak Menimbulkan Bau Oke Demikian Juga Dengan Terintil Tadi Setelah Sampai Situ Biasanya Satu Minggu Atau Ini Kita Bersihkan Kita Taruh Di Karung Itu Untuk Manajemen Kandang Penting Itu Yang 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 Terus Yang Kedua Ini Terkait Dengan Pakan 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 Tadi Biasanya Kan Udah Kerapakan Banyak Di Alam Tinggal Ambil Aja Kenapa Ditanami Itu Jadi Di Tempat Kita Berbentuk Rumput Rumputan Dan Juga Legum Disini Kita Tanam Yang Pertama Ada Rumput Odot Mungkin Disitu Dari Awal Di Depan Rumput Odot Terus Rumput Rumput Pacong Agak Tinggi 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 Yang Itu Ya Betul Terus Yang Ketiga Ada Zanzibar Zanzibar Indigo Vera Terus Ada Beberapa Tanaman Yang Lain Turi Dan Bagaimana Itu Bisa Bisa Kita Ini Kita Mampuatkan Sebagai Pakan Ternak Jadi Tidak Murni Ngambil Alam Tetap Kita Budidaya Ada 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 Anak Kandang Kita Mas Dwi Biasanya Kita Minta Untuk Mencari Uyau Uyau Ya Oh Jadi Dia Tidak Capek Juga Berarti Biasanya Pak Bang Itu Orang Bisa Satu Pickup Satu Ngambil Ngambil Gitu Kan Ini Tidak Selalu Karena Sudah Tersedia Disini Termasuk Kita Memanfaatkan Menanam Singkong 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 Terus Singkong Itu Kita Jadikan Pakan Untuk Kambil Singkong Dikasih Juga Singkong Dikasih Oke Terus Ini Saya Lihat Ini Gambingnya Gede-gede Gede banget Ini Biasanya Gambing kan Rata-rata Ini Kecil Apa Ya Apalah Sampir Mirip Kuda Lagi Itu Gambing Gimana Itu Peranakan Etawa Itu Yang besar Itu Namanya Raja Raja Nama Artis Gimana Ada Kasih Kita Kasih Nama Selain Ada R-tag Udah Berapa Lama Nama Alhamdulillah Di Bulan Oktober Ini Genap Satu Tahun Satu Tahun Satu Tahun Tapi Kambingnya Banyak Banyak Sampai Sudah Punya Anak Juga Kan Makanya Anak Sudah Baru Satu Tahun Dan Memang Dibikin Bagus Bagus Keren Dia Beda Memang Betul Mas Kita Menganut Sistemnya Pertanian Terpadu Jadi Kohenya Sebagainya Selain Trading Tadi Dijual Juga Kita Kasihkan Sebagai Pupuk Yang Ada Disini Jadi Pupuknya Udah 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 Siap Disini Baru Dijual Jadi Jadi Bukan Camping Campingnya Aja Yang Mau Dijual Nanti Tapi Juga Kotor Termasuk Bibit Pak Cong Ini Ada Yang Minta Barusan Tadi Pagi Itu 200 Bibit Dibawa Ke Pangko Pangko Rumput Itu Ya Rumput Itu Bibitnya Beli Itu Kan Beli Jadi Awalnya Kita Tanam Ini Hanya Untuk Makanan Kambing Kita Betul Tapi Ternyata Karena Jumlahnya Banyak Dan Dilihat Pantas Ibu Cepat Senyum Senyum Biasanya Kan Ya Ibu Kan Ya Urusan Buit Seru Ini Kan Mohon Maaf Modalnya Kan Ibu Modalnya Kan Gak Ya Kita Akui Ini Gak Sedikit Nah Dari Ibu Sendiri Melihat Ini Ada Kemungkinan Kembali Gak Sibuk Kan Perempuan Kan Biasanya Langsung Nangkap Oh Ini Jangan Rugi Sini Gimana Kalau Untuk Dari Modal Awal Sampai Sekarang Alhamdulillah Ada Rezekinya Ya Allah Ada Kembali Yang Penting Diniatin Aja Dulu Ibu Diniatin Target Kita Tiga Tahun Sudah Kembali Dan Aku Abang Juga Pernah Dibilang Sampai Targetnya Empat Ratus Tiga Ini Keren Mudah Mudahan Empat Ratus Itu Sudah Tahun Kelima Tahun Lima Empat Ratus Kali Satu Juta Lima Juta Sektar Dua M Juga Itu Iya Kan Kemudian Ini Ada Komunitas Gak Di Palangka Alhamdulillah Pada Bulan Desember Tahun Yang Lalu Itu Kita Membentuk Impunan Peternak Kambing Dan Domba Isen Mulang Kalangkaraya Itu Membentuknya Di Tempat Kita Sekretarisnya Tiga Disini Ada Ketuanya Ketuanya Pak Koniman Sekretarisnya Pak Itu Itu Ada Perannya Terhadap Kita Sebagai Peternak Kelompok Itu Penting Gak Sih Bagi Kita Peternak Itu Penting Sekali Jadi Ada Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan Itu Kalau Apa Sakit Apa Kita Gak Tahu Kita Urung Rembuk Disitu Termasuk Di Dalam Grup WA Kita Itu Ada Dokter Hewan Ada Dari Dinas Sehingga Terkait Kesehatan Kesehatan Hewan Yang Kita Pikirkan Itu Sangat Merugikan Kita Nantinya Alhamdulillah Masukan Masukan Dari Mereka Itu Bisa Memecahkan Masalah Itu Penting Tempat Kita Berbagi Kesedihan Pengalaman Di Sampai Kita Mati Ada yang Mati Wah Ini Belum Rezeki Beranak Mati Kita Upload Ini Belum Rezeki Karena Begini Oke Yang Mati Kambing Yang Mati Nanti Ada Yang Kasih Ini Karena Ini Gara Itu Jadi Cepat Paham Soal Soal Ini Jangan Kuatir Beternak Kambing Tidak Rugi Nah Dengar Beternak Kambing Tidak Rugi Kenapa Ini Menarik Kenapa Bang Saya Katakan Tadi Mulai Dari Kotorannya Oke Sampai Dagingnya Dijual Susunya Semua Menghasilkan Oke Jadi Tidak ada yang rugi Tidak ada yang rugi Tidak ada yang dibuang Dalam tanda kutip Tidak ada yang dibuang Bang ya Kencingnya Di Apa Urinnya Urinnya Serintilnya Susu Susunya Baru Daging 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 Nah Emang Yang beli masih banyak Di Palangka Kalau saya melihat Di Palangka Raya Untuk Pedagang Sate Kambing Itu mengalami Kenaikan Kenaikan Sate Kambing Kenaikan Sehingga Kalau Sate Kambing Mengalami Kenaikan Jumlahnya Artinya Artinya Betana Kambing Punya Prospek Yang Jelas Prospek Yang Bagus Untuk Dikembangkan Selain Melayani Misalnya Akika Tak syukuran Selain itu Belum Idul Lata Dan Alhamdulillah Idul Lata Ya Memang Kalau Petana Kambing Dan Sebagainya Ayam Dan Sebagainya Mungkin Pada Saat Idul Lata Itu Momentum Itu Lumayan Badan Besar Alhamdulillah Kemudian Lihat ini Susah Gak Berternak Kambing Jadi Kita Kadang Berpikir Susah Tapi Ternyata Setelah Dijalanin Ada Kenikmatan Tersendiri Ada Kebahagiaan Tersendiri Dan Ada Di Uji Kesabaran Kita Oke Maka Kalau Ternak Kambing Ini Harus Ikhlas Sehingga Kambingnya Kambingnya Merasa Bahwasanya Tuhannya Sudah Berbuat Baik Maka Kambing Akan Berbaik Ke Kita Oke Yaitu Dengan Sehat Karena Kita Perhatikan Kan Maka Sehat Berarti Apa Di pikiran Kita Aja Yang Oh Kambing Itu Sulit Makannya Ini Segala Macem Ini Faktanya Tidak Sih Itu Kami Mengawalnya Tiga 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 Ekor Awalnya Tiga Ekor Dulu Sekarang Tiga Puluh Masih Tiga Puluh Tapi Dalam Setahun Dari Tiga Jadi Tiga Puluh Dan Itu Sudah Dan Ada Beberapa Sudah Dijual Itu Di Luar Ini Jadi Lebih Dari Itu Berarti Cepat Juga Perkembangannya Alam Doa Istilah Dan Istihan Juga Kemudian Ini Apa Apa Si Yang Membuat Orang Orang Berpikir Ulang Untuk Berterna Kambing Kan Kebutuhan Masih Dipenuhi Oleh Provinsi Lain Untuk Kota Palangkaraya Apa Yang Membuat Orang Orang Sih Kalau Abang Lihat Menurut Pemikiran Abang Kenapa Orang Tidak Mau Melihara Kambing Ya Mungkin Karena Kambing Itu Identik Dengan Bau Oh Ya Oke Sehingga Ngapain Saya Beternak Bau Ternyata Sampai 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 Di Pertis Di Bawah Belakang Tidak Jauh Tuh Dekat Dengan Belakang Belakang Pertis Banget Itu Tidak Bau Padahal Oh Berarti Salah Satunya Ya Karena Baunya Minta Ampun Apalagi Kalau Anak Muda Langsung Mikir Ulang Ya Kerja Udah Apaan Itu Kan Dan Capek Gak Sibang Kayaknya Gak Capek Kayaknya Gak Capek Kenapa Saya Kalau Tiap Hari Mau Kesini Saja Kenapa Tiap Hari Mau Kesini Setelah Dari Kita Kenapa Senang 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 Setelah Seharian Di kantor Stres Gimana Jadi Kesini Kita Untuk Menghilangkan Stres Bersantai Menikmati Berarti Banyak 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 Jadi Berbahagia Berbahagia Sama Hewan Ternak Kita Oke Itu Satu Kemudian Apalagi Itu Aja Makan Makannya Itu Jadi Jadi Kalau Makannya Itu Kadang Mencarinya Susah Dan Makanya Kami Saat Ini Di Herus Pram Ini Selain Rumput-rumputan Tadi Kami Nanam Mencoba Seribu Bibit Gamal Gamal Oke Di Sekitar Sini 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 Seribu Bibit Gamal Kita Usahain Dulu Kalau Bibit Gamal Sudah Tumbuh Dengan Subur Pastinya Ada yang mati Iya Benar Tumbuh Dengan Subur Insyaallah Itu Bisa Berkembang Lagi Jadi Yang Masalah Susah Cari Pakannya Bisa Teratasi Dengan Kita Nanami Nanam Tadi Nanam Sendiri Oke Sama Itu Tadi Ubi Ubi Singkong Tanam 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 Ada Juga Kalau Keluarga Biasanya Panen Singkong Ini Ada Singkong Disini Kita Ambil Oke Oke Lahan Ini Berapa Luas Kalau Disini Setengah Hektar Kita Pakai Setengah Hektar Yang Dipakai Jadi Lahannya Setengah Hektar Untuk Kambing Begini Sebagai Untuk Kandang Sebagai Untuk Tempat Nanam Itunya Pakan Pakannya Jadi Sebenarnya Tidak Perlu Luas Luas Amat Ini 30 Hekor Setengah Hektar Itu Bisa Kalau 100 Hekor Masih Memungkinkan Bahkan Sampai 100 Hekor Setengah Hektar 200 Juga Bisa Tergantung Kita Desain Yang penting Kita Pikirkan Desain Ada Kesulitan Apa Sebenarnya Yang Kita Ternak Di Kalimantan Tengah Khususnya Palangkaraya Itu Kita Harus Mendapatkan Bibit Yang Unggul Bibit Kambing Bibit Kambing Yang Unggul Sekarang Kita Mau Ada Dua Kita Mau Breeding Atau Kita Paterning Atau Pengemukan Itu harus Kelihat dulu Gitu Ya Kalau Kita Mau Breeding Mungkin Seperti Ini Harus Cari Gede Gede Gini Yang Bibit Secara Genetik Genetik Bagus Misalnya Ada Peranakan Itawa Terus Nanti Ada Sanen Terus Nanti Kalau Bur Kalau Untuk Daging Istilahnya Ada Kambing Bur Atau Kambing Jinis Yang Lain Kita Ada Juga Supaya Ada Contoh Kambing Kacang Ada Kambing Kacang Kambing Kacang Yang Biasa Kita Lihat Yang Ngum Itu Ya Oh Itu Kambing Kacang Namanya Oke Kalau Rasa-rasi Seperti ini Kan Tadi Dibilang Raja Ini Peranakan Itawa Oke Besar Dia Oke Itu Kalau Dia Breeding Fokuskan Dulu Baru Kalau Untuk Pemula Saran Apa Apakah Breeding Atau Penggemukan Tadi Jadi Memang Tergantung Dengan Orangnya Dia Mau Seperti Apa Tapi Kalau Bisa Kita Breeding Oh Bagusnya Breeding Supaya Kita Misalnya Nanti 2026 Palangkaraya Bisa Sesuah Sembada Kambing Oke Jadi kita Tidak Terus melurus Datangkan bibit Dari luar Makanya Bibitnya Ini Secara Genetiknya Harus Bagus Makanya Paling Utama Kalau Memang Kita Mau Breeding Memberanakan Itu Bibitnya Harus Bagus Banget Oke Itu Bayangkan Kalau Kita Mau Uang Kemarin Raja Ini Laku 10 Juta Satu Ekor 10 Juta Itu Raja Tadi Tapi Karena Ini Genetiknya Bagus Tidak Mungkin Kita Jual Oke Lebih Baik Untuk Pemacak Atau Pejantan Pejantannya Untuk Melihara Kambing Ini Sebenarnya Kalau Diniati Bener-bener Insyaallah Akan Menjanjikan Apa Yang Ya Asal Jangan Takut Dengan Kotor Aja Kalau Melihara Kambing Ini Insyaallah Nanti Bisa Aja Hasilnya Untuk Menambah Penghasilan Kemah Tangga Yang Bentuk Jangan Takut Kotor Ya Capek Tidak Terlalu Banget Bu Ya Jadi Itu Ibu Jangan Takut Kotor Dan Tidak Terlalu Capek Juga Melihara Kambing Kalau Dari Bang Sendiri Bang Kan Ada Empat Nih Apa Tadi Breeding Edukasi Trading Sama Egocitum Kenapa Abang Membuat Itu Yang Khususnya Yang Edukasi Supaya Ada Generasi Muda Kita Itu Memanfaatkan Bahwasannya Pertanian Terpadu Itu Salah Satunya Itu bisa Ditempuh Dengan Kambing Demikian Juga Dengan Kalau Dari Kami Sendiri Umat Muslim Ada Surahan Dan Hal Yang Rutin Supaya Bisa Kita Itu Berternak Itu Di Kambing Termasuk Bisa Memanfaatkan Susunya Memanfaatkan Susunya Berarti Kita Kita Sudah Mengikuti Ajaran Ajaran Kita Oke Jadi Simple Aja Tidak Usah Namanya Beternak Ini Tidak Usah Dibuat Rumit Jangan Dibikin Rumit Karena Berpikir Pratis Ini Perencana Gini Jangan Disitu Melihat Saya Juga Orang Perencana Jadi Tidak Jangan Tapi Memang Istilahnya Kalau Sudah Punya Niat Seperti Sudah Punya Niat Makan Niat Itu Dilansan Apa Yang Kamu Tulis Itu Dikerjakan Yang Dikerjakan Itu Ditulis Harus Diti Apa Yang Kita Tulis Kita Kita Kerjakan Apa Yang Kita Kerjakan Itu Yang Kita Tulis Jadi Harus Lengkap Karena Karena Kalau Kita Kerjakan Pengalaman Pengalaman Kita Sehingga Disini Ada Rencana Kerja Harian Oke Rencana Kerja Harian Kita Apa Nanti Ada Laporan Kerja Harian Ada Realisasinya Berapa Jadi Semultan Ada Rotasi Rotasi Disitu Berarti Nanti Orang Kalau Mau Belajar Melihara Kambing Bisa Datang Gabang Silahkan Saya Datang Kandang Ke Sini Belajar Bayar Ini Ini Saja Kemarin Ini Saja Kemarin Sore Ada Salah Satu Anggota DPRD Provinsi Kalmatengah Itu Meminta Bantuan Kepada Kita Terkait Dengan Manajemen Kandang Dan Juga Soal Pemeliharaan Beliau Punya Ewan Ternak Cukup Lumayan Sehingga Perlu Ada Manajemen Di Dalamnya Kami Insya Allah Bersedia Dan memang Banyak Saya Lihat Abang Upload Banyak Juga Saya Lihat Belajar Berarti Pada Dasarnya Abang Siap Membantu Memberikan Edukasi Memberikan Pembelajaran Gimana Cara Berkambing Datang Kesini Silahkan Di Jalan Pasir Pasir Panjang Kelurahan Kering Bengkir Arah Lingkar Luar Kalau Palang Kalau Orang Palang Raya Kanal Lingkar Luar Dia Jalan Panjang Gratis Bang Oke Gratis 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 Gak ada Di Pungut Biaya Oke Ada Pesan Apa Nanti Disiapkan Mas Susu Ya Biar Ada Dibuatkan Mas Oke Ada Apa Ajakan Ke Kau Mula Muda Bertana Kambing Keren Bertana Itu Hebat Oke Baik Para Sahabat Antara Kalteng Demikian Dulu Program Barakal Semoga Menginspirasi Apa yang Disampingkan Oleh Bang Heru Setiawan Dan Ibu Rohima Semoga Teman Teman Juga Bisa Melirik Pertanian Seperti Apa Salam Sehat So Kambing Heru Spam Mantap Surah Barak Antara Kalteng Allah Kambing Altyazı Terima kasih.